Intro Kembali lagi di hot room, Pak Peter Ada Sinyalemen Ya, katanya Buru-buru dibuat peraturan menteri ini Untuk mencegah Ras, untuk mencegah Dicairkan ini, dana JHT Apa benar? Dari segi ekonomi ada alasan seperti itu? Ya, kalau di logika Bisa saja, tetapi kalau kita Hitung, nampaknya enggak, Bang Pertama, dari jumlah Tadi kan jumlah Dari yang kena PHK Kan sudah terhitung, dan itu sudah Akumulasi yang lalu Kalaupun mereka sudah mau mengambil, sudah mengambil Yang lalu, Bang, jadi kan ini kita Bicara yang akan ke depan Jadi kalau dilihat dari jumlah, nampaknya Tekanannya tidak akan sebesar itu Yang kedua, kalaupun Ada tekanan Bukan berarti Investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan Itu tidak bisa disairkan Ya, walaupun Tadi investasinya jangka panjang Tapi kan di dalam pasar keuangan itu Ada pasar sekundernya Jadi bisa dicairkan Bisa diperjual belikan Misalnya surat utang negara Wow, banyak sekali yang mau beli, Bang Karena surat utang negara kita itu memberikan return yang tinggi Untuk BPJS Ketenaga Kerjaan Ini kan ada pengawasnya nih Ada Pak Saleh juga yang ngawasin Apakah Ashabri sama Surah Cici Wasra yang ada pengawas? Masalahnya begini Walaupun itu diawasi Kalau itu namanya penipuan Atau rekayasa Bisa saja diawasi tapi tidak terlihat Sekarang saya juga tidak menjamin Bahwasannya BPJS Ketenaga Kerjaan Karena saya tidak ikut mengawasi Anda tidak menjamin bahwa BPJS itu pun kecolongan gitu? Saya tidak bisa menjamin Karena saya tidak mengawas Fair Ada ini Tetapi mungkin ada BPJS Ketenaga Kerjaan Pak Timbul, pertanyaannya begini Ashabri Asuransi Cici Wasra juga diawasin Oleh Menek BUMN Ada pengawasnya BPJS juga ada pengawasnya Bedanya apa? Jadi BPJS Ketenaga Kerjaan Itu diawasi oleh OJK Diawasi, diaudit oleh BPK Asuransi Cici Wasra juga diawasin oleh OJK Tapi faktanya Semuanya memang diawasi Ada betul Faktanya sekarang Ketika kita bilang Ada kasus di Kejaksaan Agung Itu kan hanya terkait dengan Unrealized loss Terkait dengan saham Unrealized loss itu waktu betul 48 triliun Karena IHSG nya turun Nah sekarang kalau IHSG sudah 6.700 Unrealized loss nya itu turun Itu kan hanya bagaimana bisnis kita beli saham Kan kalau beli saham gak mungkin naik terus bang Naik turun Itu namanya juga unrealized loss Belum realisasi loss Ini pertama ya Nah sekarang saya mau jawab tentang tadi Nambahkan sedikit aja sebelum kesana Bang Timbul Kalau di Jiwasraya, Asabri Kasusnya itu utamanya pada saham Karena dia mainnya di saham gorengan Tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Timbul tadi Struktur komposisi dari investasinya BPJS Ketenaga Kerjaan Utamanya ada pada SUN Pada utang negara Surat utang negara Surat utang negara ini gak bisa dipermainkan Bang Berapa persen dari dana Tadi sudah saya sebutkan Obligasi itu sekitar 64 persen Saham itu 14 persen Reksadana itu 7 persen Deposito 12 persen Jadi yang bisa dipermainkan hanya 14 persen Kalaupun beli saham Bang Reksadana juga bisa dimainkan Ya dimainkan Reksadana saham Enggak gini Bang Saya mau tanya Apakah ini dana karena ras Saya mau katakan Rasio klaim itu 71 persen Rasio klaim itu apa? Klaim dibagi iuran yang masuk Iuran yang masuk 100 Dikembalikan 71 Artinya dari sisi pendanaan tidak ada masalah Kedua Saya mau katakan Per 31 Desember datanya 2021 Deposito itu 52 triliun Artinya deposito itu seliquid Bisa dicairkan 1 bulan 3 bulan dan sebagainya Artinya tidak ada masalah terkait dengan Kalau ketakutan ras Saya pikir dananya itu ada Dan datanya itu ada Seperti itu Apakah Apakah Permen ini ada kaitannya Katanya APBN kita depisit Ada kaitannya Hubungannya itu Bang Enggak ada hubungannya itu Kalau menurut saya ada Enggak ada Saya jelaskan Kenapa ini enggak ada hubungannya Karena ini masalah Jaminan hari tua Yang sumber uangnya adalah dari pekerja dan pekerjaan Dan kemudian uangnya dipakai gitu Dan kemudian itu dikelola oleh Siapa? Oleh BPJS Ketenagakerjaan Yang Kalau dilihat tadi Dijelaskan oleh Bang Tibul juga Pengelolaannya sampai saat ini Terkategorikan baik Yang kedua adalah Bedanya dengan diwas raya Adalah Aliran kas untuk BPJS Ketenagakerjaan Itu sekarang Pahing sekarang ini sangat liquid Karena Ke Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan Sangat besar Dan tidak berhenti Beda dengan Kalau itu diinvestasikan ke Sun Ya Tidak tadi mengatakan APBN depisit Kalau Sun dicairkan Perhatikan negara harus bayar Oh enggak Saya kasih komentar Bang Makanya saya sebutkan tadi Enggak ada suara burunya ini Sebentar Suara burunya hilang Satu menit Jadi kalau diperdagangkan Diperdagangkan Di pasar sekunder Tidak ada hubungannya Pemerintah harus membayar kembali Jadi yang akan membeli adalah investor lain Terima kasih Begini JHT itu dana segar Makanya Mau unrealize 100 triliun pun Tetap liquid Tiap bulan uang masuk Setiap tahun naik Jumlah peserta naik Beda dengan Astabri dan Jawa Serai Langsung ketahuan Tapi kan kita enggak bisa biarkan Satu rupiah pun Uang buru Dan pengusaha yang mengiur itu Itu adalah Korupsi Nah oleh karena itu Unrealize Tadi saham Saham yang Kemudian tidak diberhentikan Tidak diberhentikan Temuan dari Komisi 9 Oleh direksi waktu itu Musa enaknya Terus saja sahamnya turun Dibiar Harus diperdikat Temuan BPK menjelaskan itu Jadi timbul jangan terlalu cerita Yang indah-indah Realitasnya Ada persoalan Gak indah Kami berpendapat Bahwa Betul Ada ketidakcukupan dana Di JHT Akibat pandemi 2 tahun Orang kan ngambil JHT Sehingga Kecukupan dana Terganggu Kemana itu Itu yang temuan BPK Harusnya dibentuk pansus Bapak Setuju dengan Pasal yang gimana Benar ada Ada kecurigaan Bukan kecurigaan Faktanya Kenapa Dana itu Kemudian Tidak boleh diambil Harus menunggu Masa pensiun Kenapa Penjelasan dari netizen Kan jelas Jadi ini gini Ini kan salah satu asumsi Yang muncul dan berkembang di masyarakat Tadi Ya ini dugaannya Saya juga mungkin bisa jadi Ini salah satu Saya hanya mau mengatakan begini loh Pak Timbul Uang yang liquid di Indonesia ini Itu dipegang oleh dua lembaga sekarang Yang duitnya sampai di atas 500 Ya itu BPJ Senang Kerja Satu lagi BPKH Pak Dana haji Ya itu Hampir 500 juga Bahkan lebih ya Dana haji itu Cuman ini Tapi ini bukan uang pemerintah Ini uang rakyat Nah karena itu Kita harus menjaga ini Kan misalnya itu concern kita disitu Kemudian yang kedua Ingat BPJ Senang Kerja itu Bisa dapat duit banyak itu Bukan karena karya daripada Direksinya yang begitu luar biasa Bukan Tapi karena ada perintah undang-undang Setiap pekerja Yang bekerja di perusahaan tertentu Dia harus wajib Menjadi peserta BPJS Karena dia wajib menjadi peserta BPJS Wajib membayar iuran Jadi Anda berpendapat Jadi karena itu ini Mohon maaf Karena dia memang diwajibkan seperti itu Dan prestasinya itu Sebetulnya menurut saya Ya itu enggak Biasa-biasa saja gitu Karena itu kita harus hargai uang Daripada pekerja ini Oke pertanyaannya Jadi sebagai anggota DPR Anda juga berpendapat Bisa juga terjadi Seperti di Jiwasraya dan Asabri Di penggunaan uang ini oleh BPJS Jadi sebetulnya gini Kalau itu pertanyaannya Jawabannya pakai analogi saja Itu BWMN saja itu Banyak yang rugi Banyak bangkrut Apa tidak diawasi itu Diawasi komisi 6 yang awasi Bisa juga habis gitu loh Betul bahwa disini ada Dewas BPJS Ada DPR Ada OJK Yang sana juga sama Kalau menurut saya Bang Hotan Kita istirahat dulu Kita istirahat dulu Setelah berikut ini Kembali di Hot Room Sub indo by broth3rmax